selamat menikmati tembak ketemu maning nah bengikia bosku rencana mencari kepiting ditambah mudah-mudahan berburuan malam ini mencari kepiting diberi keselamatan kesehatan dan diberi hasil harapan saya sih berburuan pada malam hari ini bisa memperoleh hasil bosku oke yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video selesai mari bosku kita langsung turun ke lokasi untuk mencari kepiting mari kembali ngobor maning mengkenen bos oh lama kakek halo bosku kembali ngobor maning guna anak kepiting huyot anak putu malam gawe aja digangguin makat waras balik waras nah itu ada kepiting bos kepiting hidup mati ya tuh tuh peding hidup atau peding-peding mati soalnya sering kali ke peding hidup posisinya seperti ini memanipulasi tuh memanipulasi setelah kita ketuk patok kepulanya dia lari tuh coba kita cek bos wah mati bos ternyata pedingnya mati tuh pedingnya mati bos pedingnya mati mungkin mungkin kena pengaruh air jadi kepitingnya mati ga bisa bertahan soalnya disini sering ga kepiting saja udang juga sering pada mati bos kena air mungkin airnya sudah ga bersih lagi seperti yang dulu bosku duh dongeng ngonangi kepiting kepiting mati bos kepiting mati nasib 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 aduh buyo tanah putu melu muka yang mau jadi gangguin namun waras balik waras jangan lupa yang ini ducuk ini ngakeh enggak 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 lelah lelah tarik susah ini banyak pohon baku-bakunya ada kepiting pun susah untuk dicaduknya tanggungnya penuh pohon baku-baku aloh jalannya ke sana oke kita kita ke putara mudah-mudahan di pinggir laut ada kepiting susah susah bobot bos ada ikan wujer bos ah mudah-mudahan kenalah biar buat kopor kenalah bos kita kasihkan bujair kita bawa aja bos soalnya kepitingnya kepitingnya enggak ada belum menemukan dari tadi bos kepitingnya itu dapat ikan bujair kita bawa aja buat dibakar nanti setelah pulang oke kalau ikan bujair kayak gini kalau diterangin pakai lampu penerang yang enggak keterang ini kebanyakan lari makanya saya enggak tadi enggak dihidupan waktu mau menyaduk ikan bujair ini lampunya enggak saya hidupan kalau hidupan kemungkinan yaudah lari kaget makanya kita enggak dihidupan lampu yang terang kita pakai lampu patrek biasa lumayan kemas kita bawa buat dibakar nanti oke seharusnya cari kepiting enggak dapat dapat makanya cair kita bawa pulang dibakar buat lauk tak lumayan lah buat dibakar walaupun gak terlalu besar cuman bisa buat lauk bisa dipakar apa gue ya apa kalau mimik pos mimik ya ada kalau oli mimik nasib nasib oh bos ini bisa masaknya enaknya mimik posku mimik ya bos mimik kalau orang sini ngantain kayak gini mimik tahu bahasa luar Jawa apa namanya ini kalau bahasa Losari Mimik entah bahasa luar Losari apa namanya tuh kalau bisa masaknya enak kayak gini tuh cuman di sini di Losari di kampus saya enggak ada yang makan lagi gini takut atau nyekat soalnya mimik ini mengandung racun ada racunalah kalau enggak bisa mengolahnya bisa berbahaya makanya orang kamu saya enggak makan eh mimik kayak gini kalau dapat mimik kayak gini saat cari ikan dibuang lagi atau dirilis kembali kita buang lagi lah bos lah nah nasib nasib lumayan dik berenang malah ngejar lampu bos ngejar lampu ya tuh bos takut lari bos buat mainan takut lari takut lari bos kita ambil aja lah takut lari bos ini cepet itu cepet larinya tuh kita ambil aja caduk aja lah ada cumi lumayan buat dibakar cuma cumi lumayan 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 karena buat di itu dibakar Alhamdulillah dapat cumi cumi masukkan ke anu ambil ada lagi kalau ada lagi sih enak kita malam ini makan cumi aduh anak-anak bayar cekik pitingin digi emak guna guna anak-anak piting kita tadi sudah muter-muter bosku muter-muter sampai capek bosku kurang lebih kita muter-muter melalui tambak dua jam lebih bosku tapi enggak satu ekor pun kepiting yang kelihatan bosku ya Alhamdulillah walaupun malam ini enggak dapat kepiting bosku tapi saya tadi dapat ikan mujair bosku enggak banyak sih bosku saya bawa ikan mujair hanya sekedar untuk bakar bakaran lah di rumah nanti buat lauk bosku dan ketika mau pulang tadi kita menemukan cumi-cumi bosku yang masuk ke tambak mungkin cumi-cumi dari laut masuk ke sungai lalu masuk ke tambak dan tadi sempat saya bawa cumi-cuminya bosku walaupun enggak begitu besar lah tapi ya lumayan lah buat dibakar sih bisa lah oke bosku jadi kita sampai disini bosku karena waktunya sudah malam dan saya pun sudah cape lah muter-muter enggak memperoleh satu ekor kepiting tadi kita rencana malam ini sampai disini bosku pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe sampai selesai oke bosku kita mau bilang bosku mohon maaf bosku ya apabila mencari kepiting pada malam hari ini enggak memperoleh satu ekor kepiting pun namanya juga orang usaha bosku ya namanya orang berburu lah orang mencari kadang dapat rezeki kadang enggak pokoknya intinya yang penting kita diberi keselamatan kesehatan rezeki sih gampang kita bisa cari esok atau lalu kapanpun waktunya wis pengi bos wis pegel oke selamat menikmati